Sudara pemirsa kita sudah padat tahu dan sudah tidak asing dengan doa ini Bismillahilladzi la yadurru asmihi syai'um pil ardu wala pissama wa huwassami'ul alim Dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya sesuatu itu tidak berbahaya Di bumi dan di langit dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui Bagaimana cara memahami doa ini? Karena kalau kita mengucapkan doa, mengucapkan kalimah itu harus faham apa yang kita ucapkan Kita mulai dari Bismillah dengan menyebut nama Allah Allah yang mana? Yang ini? Nah ini Allah Kalau kita sudah menyebut nama ini diucapkan di mulut dan disimpan di dalam hati dipahami Maka apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi tidak akan berbahaya Tidak akan menjadi madorot Apa yang kita injak, yang kita tumpangi, yang kita duduki, yang kita makan, yang kita lihat Tidak akan berbahaya Karena kita sudah menyebut nama Allah Ini kalimah Allah Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi Allah seperti apa? Kita sudah pada tahu Allah itu Jadi tidak bisa digambarkan Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Maka disebut Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah dia saja Kalau kita sudah menyebut nama ini Maka apapun yang ada di langit, di bumi itu tidak akan berbahaya Nah disini Dia maha mendengar lagi maha mengetahui Nah simak ayat ini Innahu huwa sami'ul alim Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui Nah ini Apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi Allah tahu, Allah mendengar Apapun yang ada di dalam hati kita, Allah tahu Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya Kalau kita sudah menyimpan Allah di dalam hati kita Maka apapun yang menimpa kita tidak akan berbahaya Jadi kalau kita sudah menyimpan Allah di dalam hati kita Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui Maka apapun, apapun yang menimpa kita tidak akan berbahaya Yaitu ya Sedikit pemahaman tentang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Kalau kita tidak bisa membaca bacaan doa-doa Pahami saja Misalkan kita sedang ada di perjalanan Maka pahami saja Maka sebut saja nama Allah Allah, Allah, Allah Begitu saja kalau kita tidak bisa berdoa Dan pahami bahwa Allah itu maha mengetahui Maha mendengar hati kita Ya begitu cara memahami Kalau kita tidak bisa berdoa Di sini saya cantumkan ada cara bacanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Kalau kita tidak bisa berdoa Baca saja Allahus sami'ul alim Allahum maha mendengar, maha mengetahui Kalau kita tidak bisa membaca Allahus sami'ul alim Maka sebut saja Ya Allah Simpan di dalam hati kita Di dalam benak kita Bahwa Allahum maha mendengar, maha mengetahui Anda pernah membaca doa ini Bismillahillahi tawakaltu alallah Anda pernah membaca doa itu Ya ini sama Bismillahillahi Dengan menyebut nama Allah Kalau kita sudah menyebut nama Allah Ya tenang saja Tenang saja Kita sudah menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un pil ardu Wala bissemak Wahu sami'ul alim Bismillahilladzi la yadurru ma'am Bismillahilladzi la yadurru ma'am